Hitungan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya bagaimana kabarnya Bapak Guru Hebat Calon Guru Penggerak Angkatan 10 hari ini Sehat dulu Alhamdulillah Alhamdulillah sehat dulu Akhirnya Bapak Ibu Guru Hebat Setelah Bapak Ibu melalui loka karya ke 0 Sampai dengan loka karya 6 Hari ini Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul Di loka karya 7 Bapak Ibu Sebelum saya melanjutkan agenda kita hari ini Langkah baiknya salah satu peserta Untuk mempindu atau lebih dahulu Bapak Ibu Monggo Pak Bambang mungkin bisa dibantu Untuk mempindu atau lebih dahulu Siap Bu Mohon izin teman-teman sebelum kita mulai kegiatan hari ini Kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Selesai Mohon izin saskren Bapak Ibu Sudah kelihatan Sudah Bu Sudah Bu Iya Bapak Ibu Alangkah baiknya sebelum saya mempermasamai Bapak Ibu hari ini di loka karya 7 Mulai dari jam 8 Mulai dari jam 8 Bapak Ibu sampai dengan jam 3 sore nanti Perkenalkan nama saya Ika Fatma Sari Saya bekerja di SMN 1 Blitar Mata pelajaran bahasa daerah Bapak Ibu Hari ini semuanya masuk ya Bapak Ibu ya Enggak ada yang absen Iya masuk Masuk Bu Iya Bu Masuk semuanya Alhamdulillah Bapak Ibu kita itu harus hadir seutuhnya Dengan cara tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar Munculkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebaikan Kesepakatan kelas hari ini Yang pertama membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat Bertanya dan berbagi pengalaman Yang kedua semua peserta membuka video Yang ketiga tekan icon raise hand Yang keempat semua peserta berpatifasi aktif dalam dikusi Yang kelima chatbook digunakan sebagai media bertanya Yang keenam menjaga ketenangan ruang virtual Yang ketujuh konsisten dengan waktu saat presentasi atau ide Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 Dari kesepakatan belajar kita Apakah ada yang mau ditambahi? Setuju Bu Setuju Bu Ya Pak Bambang sepakat Bu Chandra gimana ini? Mungkin ada yang mau ditambahi? Sepakat Bu Sepakat Alhamdulillah Saya lanjutkan Bapak Ibu Tujuan kegiatan kita hari ini Yang pertama Bapak Ibu calon guru penggerak Dapat menjelaskan proses yang dialami Dan praktik baik yang didapatkan dalam pengembangan program Yang berdampak pada murid Yang kedua Bapak Ibu calon guru penggerak Dapat menjelaskan saran untuk pengembangan program dari para pengunjung Yang ketiga Bapak Ibu calon guru penggerak Dapat membagikan hasil pembelajaran selama 6 bulan Dan dampaknya terhadap diri Kepada undangan loka karya Nanti soalnya dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Komunitas Daerah Ya Bapak Ibu saya mempunyai pertanyaan pemantik Yang pertama menurut Bapak atau Ibu semua Capaian apa yang sudah ditempuh selama 6 bulan Yang kedua potensi dan aset apa saja yang bisa Bapak Ibu miliki Untuk mencapai tujuan tersebut Yang ketiga kendala apa Yang Bapak Ibu temui ketika lakukan pembelajaran selama 6 bulan Yang keempat apa saja yang perlu Bapak Ibu tempuh Untuk menyelesaikan kendala Bapak Ibu Untuk menjawab pertanyaan pemantik ini Saya kirim jambut ke kolom komentar di Bapak Ibu ya Supaya Bapak Ibu mudah untuk menjawabnya Baik Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Calon guru penggerak angkatan 10 Silahkan dibuka link jambutnya Mulai dari pertama enggak Ibu Silahkan di klik sticky note-nya Lalu pertanyaan pemantik yang pertama Menurut Bapak Ibu nih Capaian apa yang sudah Bapak Ibu tempuh selama 6 bulan ini Silahkan diisi Saya beri waktu 1 menit enggak Bapak Ibu Oke Ibu Uki sudah mengisi Mohon maaf enggak Bapak Ibu Tolong diberi nama Ya ini ada Bu Uki nih Pendidikan berpihak kepada murid Terus ada lagi Pak Bambang ya Menjadi guru yang berpihak pada murid Bu Uki Saya minta pemamparan Bu Uki Apa nih maksudnya Bu Uki nih Pendidikan berpihak kepada murid Bu Uki bisa disampaikan kepada teman-teman Baik terima kasih Ibu Oh lupa Baik terima kasih Ibu Untuk pendidikan berpihak kepada murid Bahwa kita sebagai pendidik Kita harus memfasilitasi kebutuhan murid Sesuai dengan karakter gaya belajarnya Jadi kita tidak boleh egois Tapi kita harus menuntun Bukan menuntut Bu Terima kasih Keren sangat luar biasa sekali Betul sekali Bu Uki ya Kita sebagai guru harus Mengajar sesuai dengan gaya Belajar siswa itu sendiri Selanjutnya mungkin ada Pak Bambang nih Yang bisa menjelaskan Apa yang dimaksud Menjadi guru yang berpihak pada murid Oh sama ini ternyata Pak Bambang ya Dengan Bu Uki ya Oke Kita dilanjutkan Berarti Pak Bambang ya oke Pak Bambang sama dengan Bu Uki Berarti ini saya satukan Ada lagi satu mungkin dari Chandra Bisa dijelaskan Apa yang dimaksud dengan praktik mindfulness Bu Chandra Iya Bu Jadi dengan praktik mindfulness ini Kita bisa belajar lebih sabar Sabar dan sabar Sehingga dalam Oke 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 keren luar biasa sekali Lanjutnya Bapak Ibu Dari pertanyaan pemantik yang kedua Bapak Ibu Monggo digeser ya Jambrotnya yang kedua Potensi dan aset apa saja Yang bisa Bapak Ibu miliki Untuk mencapai tujuan Oke Mungkin bisa angkat tangan Ini yang belum menjelaskan Tadi di pertanyaan pemantik Yang pertama Tadi Pak Bambang sudah Bu Uki sudah Bu Chandra juga sudah Ya ini ada Bu Mariatu mungkin bisa dijelaskan Apa yang dimaksud dengan Kemampuan membuka diri Bu Mariatu Terima kasih Bu Atas waktunya Menurut saya Kemampuan membuka diri adalah Kita dapat Menerima perbedaan pendapat Dari semua teman-teman kita Kita berpikirnya Lebih open minded Tidak hanya Satu Satu pikir dan istilahnya Lebih luas seperti itu Terima kasih Bu Iya keren Luar biasa sekali Mungkin teman-teman yang lain Nanti bisa Mengisi jawabannya Di kolom komentar ya Teman-teman ya Bapak Ibu buru hebat Semuanya Lanjut di slide ketiga Bapak Ibu Kendala apa Yang Bapak Ibu temui Ketika melakukan Pembelajaran selama 6 bulan Oke silahkan Ditulis di sticky note-nya ya Waktunya 1 menit Ini ada dari Ibu Maryatul nih Teman-teman Yang tidak Selfisi Oh keren Luar biasa sekali Ada juga dari Pak Bambang Masih ada teman Yang tidak sejalan Oke Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu buru hebat Calon buru penggerak angkatan 10 ini Pemikirannya sungguh Luas dan luar biasa sekali Selanjutnya ada juga nih Dari Ibu Chandra Cara membagi waktu Iya Bisa dijelaskan Ibu Chandra Ke saya dan teman-teman Apa yang dimaksud Dengan cara membagi waktu Ibu Chandra Iya Ibu Ini tadi kan kendala Selama 6 bulan Ketika mengikuti Program guru penggerak Jadi membagi waktu ini Sangat sulit dilakukan Ibu Karena harus membagi Antara tugas dari guru penggerak Dan juga membagi waktu Antara tugas dari Kita sendiri sebagai pengajar Bu Seperti itu Iya keren luar biasa sekali Kita bisa beri aplos Terus Bapak Ibu Kepada Ibu Chandra Selanjutnya di pertanyaan Pematik yang keempat Solusi apa saja Yang Bapak Ibu Tempuh untuk Menyelesaikan kendala tersebut Ini ada dari Bu Mariatul Membangun komunikasi Dan kolaborasi Antara sesama teman Terus ada lagi Ada Pak Bambang Bekerja sama Dengan rekan Sejawat Oke Luar biasa sekali Ada lagi mungkin Dari Ibu Uki Apa ya Ibu Uki ini Iya Bu Dibangun komunikasi Dibangun komunikasi Supaya Ada keselarasan Iya keren Luar biasa sekali Selanjutnya Bapak Ibu Selama mengikuti pendidikan Guru penggerak 6 bulan ya Bapak Ibu Ya kurang lebih Di loka karya ke 7 ini Jelasnya Bapak Ibu Sudah mempunyai program Yang Bapak Ibu buat Ketiga di loka karya ke 6 Coba sekarang saya ingin tahu Dari Ibu Uki Program apa yang sudah Uki buat ya Saya membuat program Secara diri Bu Selasa membaca Berdiferensiasi Di sekolah saya Oke Keren sekali Untuk Bu Candra Kira-kira Programnya apa Saya membuat program Gerakan Jumat Amal Bu Untuk menambah tinggang Rasa siswa Oke Jumat Amal Pak Bambang Programnya apa ya Ketika dibuat Di loka karya ke 6 kemarin Saya membuat Ekstra Kok Anu Apa Bu Gepuk Gamelan Bu Ekstra Tabuh Gamelan Pak Bambang Programnya dibuat Untuk menciptakan Pembelajaran diberpihak Pada murid Ibu Keren luar biasa sekali Monggo Bu Programnya bisa dipaparkan Ke teman Kemarin membuat Program apa Terima kasih Bu Kalau saya Programnya Berseri Berbagi Setiap Prabu Pagi Berseri Berbagi Setiap Prabu Pagi Iya Dari tadi Ada Bu Uki Selasa Beriterasi Terus Ada lagi Bu Candra Jumat Amal Dari Pak Bambang Ekstra Tabuh Gamelan Dan juga Ada lagi Bu Mariatul Berseri Keren Luar biasa Sekali Coba Pak Bambang Saya Pengen Mengetahui Bagaimana Prosedur Program dari Pak Bambang Bisa diceritakan Ke saya Bisa Ibu Tapi saya Garis Bersekarkan Bahwa kita Memanfaatkan Aset Lingkungan Sekitar Bu Memanfaatkan Aset Lingkungan Sekitar Oh Keren Luar biasa Menurut Pak Bambang Aset apa Yang Pak Bambang Manfaatkan Eksternal Bu Warga Sekitar Sebagai Tutor Untuk Anak-anak Bu Luar Biasa Sekali Sungguh Keren Ya Bapak Ibu Guru Hebat Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Ya Tidak Terasa Waktu Kita Bersama Saya Membarang Bersamai Bapak Ibu Dari Hati jam 8 pagi Sampai jam 3 sore Bapak Ibu Ya Bisa Diketek Bagaimana Atau Diklik Kolom Emotikon Kira-kira Bagaimana Perasaan Bapak Ibu Hari ini Setelah Mengikuti Lukak 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 Ketujuh Ayo Pak Bambang Iya Adalah Ibu Candra Yang hati Iya Selanjutnya Apa Yang Sudah Didapat Dari Pembelajaran Hari Ini Bisa Dijelaskan Pak Bambang Saya Mendapatkan Hal Baru Bu Bahwa Pembelajaran Hari Ini Harus Berpihak Pada Murid Apa Yang Kita Lakukan Harus Untuk Mengoptimalkan Potensi Murid Terima Kasih Ya Keren Sekali Ini Ada Bu Mari Itu Yang Sudah Angkat Tangan Monggo Ibu Terima Kasih Bu Hari Ini Kita Mendapat Tambahan Bagaimana Membuat Suasana Di Kelas Itu Menjadi Nyaman Anak Merasakan Bahwa Mereka Itu Diberi Pelayanan Yang Baik Jadi Berpihak Pada Mereka Terima Kasih Bu Iya Keren Luar Biasa Sekali Sekarang Saya Pengen Tahu Dari Sebuah Program Yang Sudah Bapak Ibu Buat Kira Kira Komitmen Apa Yang Bapak Ibu Terapkan Untuk Kedepannya Bisa Angkat Tangan Bapak Ibu Monggo Iya Pak Bambang Monggo Kira-kira Komitmen Apa Yang Pak Bambang Buat Untuk Kedepannya Ya Bu Mungkin Komitmen Yang Saya Buat Adalah Untuk Menjalankan Program Ini Secara Berkesin Nambungan Bersama Semua Warga Sekolah Dan Pihak Masyarakat Bu Semoga Keren Luar Biasa Sekali Mungkin Ada Bapak Ibu Lainnya Yang Mau Menyampaikan Apa Komitmen nya Kedepan Bu Sorry Ini Rekamanku Kok Ilah Iya Mungkin Ada Pembu Chandra Nih Monggo Silahkan Iya Bu Mencoba Berbagi Praktik Baik Dari Hasil Guru Pengerak Ini Dengan Rekan Sejawat Yang Belum Beruntung Bu Iya Keren Luar Biasa Sekali Bapak Ibu Terima Kasih Sekali Sudah Kita Belajar Bersama Sama Hari Ini Mohon Maaf Apabila Saya Punya Salah Ke Bapak Ibu Jangan Lupa Tetap Simpan Nomor Saya Siapa Tahu Kita Bisa Bertemu Lagi Kita Menjalin Satu Rohmi Begitu Bapak Ibu Siap Bu Iya Sebelum Saya Akhiri Mungkin Kita Bisa Foto Bersama Bapak Ibu Tujuh Bapak Ibu Tujuh Soalnya Kita Kalo Karanya Tujuh Begini Bapak Ibu Ya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ika Wabarakatuh